Pemirsa dua unit truk tron-tron bertabrakan di Jalan Raya Bandung, Cirebon atau tepatnya di depan Pasar Cimalaka, Kabupaten Sumedang selasa pagi 6 Juni 2023. Akibat peristiwa tersebut salah satu sopir dan kernet dari truk tersebut mengalami luka-luka. Seperti inilah suasana di lokasi tabrakan dua truk di depan Pasar Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan video warga di lokasi kejadian, kedua truk yang datang dari arah berlawanan tersebut kemudian bertabrakan dan mengakibatkan satu truk melintang ke Jalan Raya Bandung, Cirebon. Peristiwa tersebut diduga akibat sang sopir mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya dengan baik sampai akhirnya menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Kasat lantas Polres Sumedang AKP Yudi Sadikin mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 6 pagi. Pada peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Hanya kedua sopir mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan di Puskosmas terdekat. Selamat malam! kendaraan yang besar itu mengangkut besi dan satu mengangkut paket gitu Pak pengalihan arus sementara tadi yang dari arah terpengarakan tapi kalau itu tidak ada satu arah satu arah satu arah ada korban ya? bukan akibat peristiwa tersebut arus kendaraan sempat dialihkan dan buka tutup jalur pun dilaksanakan namun tidak lama setelah kedua truk dievakuasi arus lalu lintas kembali normal saksi mata di lokasi kejadian Yusuf Bahtiar menyebutkan kejadiannya begitu cepat dirinya tidak menyangka akan terjadi tabrakan pada saat itu di lokasi sekitar pasar Cimalaka warga dan pedagang sedang fokus jual beli seperti biasa sama buku yang satu nya dari Derek dari arah Bandung seperti itu dari Dekutung Antuk Dekutung Antuk Dekutung Antuk dari tabrak yang ini tabrak yang satu yang mobil yang dari arah Bandung kencang kan? lumayan kencang hampir-hampir hampir-hampir kesini Diki Guntara Bandung TV